Intro Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gandhi rupanya sudah 13 hari diberhentikan dari jabatannya. Namun dirinya mengaku baru tahu malam tadi ketika dipanggil menghadap Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hal itu diutarakannya saat Ribun Timur menemuinya di Rujab Jalan Sultan Hasanuddin Kota Makassar selasa 13 Desember malam tadi. Abdul Hayat Gandhi mengaku sebelumnya tidak mengetahui dirinya akan diberhentikan dari jabatan. Dia mengatakan ditelepon oleh PLT Kepala BKD Sulsel Imran Jauhsi sekira pukul 8 malam untuk menemui Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Rujab Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan. Abdul Hayat Gandhi mengaku sedang kurang sehat saat ditelpon. Ia hendak ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Namun karena panggilan tersebut mendesak sehingga Abdul Hayat Gandhi ke Rujab Gubernur. Saat masuk di ruang tengah, dirinya langsung disodorkan map yang kemudian diketahui map itu berisi surat pemberhentiannya. Gubernur mengatakan jika dirinya pasti sudah tahu isi map itu. Namun dijawab tidak tahu oleh Abdul Hayat Gandhi. Gubernur kemudian kembali menjelaskan kalau itu adalah surat dari Jakarta. Dan ternyata Abdul Hayat Gandhi telah diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris Provinsi Sulsel sejak 30 November 2022. Abdul Hayat Gandhi mengatakan surat yang diberikan Andi Sudirman kepadanya disimpan dalam amplop abu-abu. Bagian sisi kiri atas amplop itu tertera lambang burung Garuda. Juga nomor petikan dan salinan keputusan Presiden nomor 142 garing TPA tahun 2022. Kemudian pada sisi kanan bawah tertulis kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Jakarta. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati